Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kementerian Dalam Negeri memberikan batas waktu kepada Pemprov Papua Barat sampai dengan tahun 2018 untuk menyelesaikan tapal batas antara kabupaten kota. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum juga terselesaikan, maka kami daagirlah yang langsung menentukannya. Rapat Fasilitasi Penyelesaian Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kota Sepapua Barat yang difasilitasi Biro Pemerintahan Setda Papua Barat di Kota Sorong mempertemukan pihak pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Tambrau serta antara Kabupaten Tulung Bintuni dengan Maibrat. Pelaksana tugas Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Baisarawail menjelaskan, Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota terdapat 23 segmen batas yang harus diselesaikan. Menurutnya, meskipun dalam lampiran Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kota terdapat peta wilayah, namun dalam peta tersebut masih bersifat indikatif yang berarti bahwa belum mempunyai titik koordinat. Sementara dalam Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Baru telah menyatakan bahwa paling lama 5 tahun Kabupaten Kota yang saling bersandingan sudah harus menyelesaikan batas administrasi pemerintahannya. Di Papua Barat sendiri hampir seluruh Kabupaten Kota sudah berusia lebih dari 5 tahun kecuali Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manukari Selatan. Namun kenyataannya di lapangan, rupanya ada Kabupaten yang sudah lebih dari 5 tahun namun batas wilayahnya belum juga terselesaikan. Seperti Kabupaten Tambrau, Maibrat, dan Teluk Bintuni. Nah, kita di Papua Barat ini kan ada dari 12 kabupaten 1 kota itu ada 23 segmen. Artinya segmen ini kan batas daerah yang bersandinya. Nah, di Undang-Undang Pembentukan Masing-Masing Kabupaten dan Kota itu kan di lampiran Undang-Undang itu ada peta. Tetapi peta itu masih bersifat indikatif. Masih garis-garis yang belum mempunyai titik koordinat. Nah, di dalam Undang-Undang itu menyatakan bahwa paling lama 5 tahun itu masing-masing daerah yang bersandingan harus sudah menyelesaikan batas administrasinya. Biro Pemerintahan sendiri di tahun 2017 lalu telah menyelesaikan 5 segmen dari 23 segmen di mana kelima segmen tersebut telah masuk dalam tahap rancangan Permendagri. Menurut Baisara Weil, semua batas wilayah daerah akan ditetapkan dalam Permendagri. Selanjutnya kata Baisara, Seseber Press nomor 9 tahun 2016 menyatakan Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat sudah harus menyelesaikan administrasi pemerintahannya di tahun 2018. Untuk itu dalam rapat fasilitasi di Kota Sorong, Biro Pemerintahan telah mempertemukan 4 kebupaten yang saling bersandingan yaitu antara Kebupaten Pegunungan Arfak dengan Tambrau serta antara Kebupaten Teluk Bintuni dengan Mai Berat. Namun dalam rapat tersebut Teluk Bintuni dengan Mai Berat penyelesaiannya berlangsung alat karena persoalan sumber daya alam sehingga kedua belah pihak meminta untuk digelar pertemuan adat. Sementara Pegunungan Arfak dan Tambrau telah final dan selanjutnya ditingkatkan ke rancangan Permendagri. Tahun 2018 sesuai dengan purpose nomor 9 tahun 2016 yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat harus sudah menyelesaikan batas adilis pemerintahannya karena kebijakan satu peta oleh pemerintah pusat itu harus sudah minimal sudah harus selesai di akhir tahun 2016. Nah kali ini kita mau pertemukan antara Kebupaten Teluk Bintuni dengan Mai Berat kemudian Pegunungan Arfak dengan Tambrau kita lihat tadi saksikan bersama Tambrau dengan Pegat kelihatan cepat selesai tapi Mai Berat dengan Bintuni ini agak sedikit alot karena memang disitu ada sumber daya alot. Tugas pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri hanya memfasilitasi penyelesaian namun jika sampai 4 kali telah difasilitasi namun belum ada titik temu penyelesaian maka sesuai aturan pemerintah pusat diberi kewenangan untuk menentukan batas wilayah dengan melihat rupa bumi Indonesia yang dipantau melalui peta citra satelit tanpa mencaplok daerah yang sudah terlayani oleh kabupaten yang berbatasan. Dari kota Sorong, Yusuf Tandi mengembarkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!